atau sambil rebahan gitu ya, nanti bisa lihat di oke, thank you, terima kasih banyak yap, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil amin Habibana wa nabiyana Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alik wa ashabihi wa man tabi'ahum biikhsanin ila yawmiddin wa ba'd Kala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takathur Hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yakin Latarawunnal jakhim Thumma latarawunnaha aynal yaqin Thumma latus'alunna yawma'idhin Anin na'im Amma ba'd Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khayar al-huda Hudan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam Welcome to our subject today We will discuss about research problem in qualitative data Our subject is research methodology And today we will discuss about research problem Because we have two term The first is research problem The first is academic problem And the second is social problem So we have now about what is the academic problem And also what is the social problem Oke, selamat datang al-huda sahlan di mata kuliah kita Di mata kuliah metode penelitian Ya, merujuk kepada KRS Sebenarnya ini adalah pertemuan yang kelima Yang membahas terkait dengan realitas sosial Dalam metode penelitian Atau dalam penelitian kualitatif Tetapi karena di pertemuan ketiga dulu Ada Dies Natalis dari UPNVJ Maka kemudian penting juga untuk dibahas Ketika kita akan mengetahui Sebuah masalah dalam penelitian Sehingga hari ini saya coba akan gabungkan Ya, kalau waktunya terpenuhi atau waktunya cukup Akan berbicara pertama tentang research problem Atau masalah dalam penelitian Khususnya pada data kualitatif Dan yang kedua adalah realitas sosial Dalam sebuah penelitian kualitatif Baik, nah latar belakang Kenapa penting kita membahas tentang sebuah masalah Nah, jadi hari ini kita akan cari-cari masalah Hari ini kita akan cari masalah Dan ternyata masalah itu setelah ditemukan itu Kemudian apa? Dirumuskan Jadi masalah itu setelah ditemukan itu dirumuskan Kenapa? Pertama kita ketahui bahwa Yang namanya penelitian atau research Ya, itu adalah aktivitas untuk mencari kembali sebuah kebenaran Ingat ya kemarin bahwa Research itu adalah mencari kembali Ya, mencari kembali sebuah kebenaran Apa itu kebenaran? Ya, kebenaran yang paling tinggi Itu ada di dalam Quran Surat An-Nur kemarin Ayat ke-31 Ingat ya, di pembahasan sebelumnya Nanti boleh lihat di Youtube saya Jadi, nah, berarti sebuah penelitian Untuk mencari kembali sebuah kebenaran Ya, dia harus apa? Harus ada fokus yang akan diteliti Saya mau meneliti tentang apa? Gitu ya Sehingga yang kedua adalah apa? Rumusan masalah itu menjadi inti Dari sebuah penelitian Yang akan dicari tahu jawabannya Ya, jadi mungkin ada yang bertanya lagi Kenapa kita harus melakukan penelitian Ya, saya ulang lagi Bahwa penelitian itu adalah Cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Kenapa kita butuh ilmu pengetahuan? Ya, karena dengan ilmu pengetahuan Tentu saja akan mempermudah kehidupan Kehidupan itu akan lebih baik Akan lebih mudah ya Untuk dilaksanakan Nah, itu penelitian Nah, berarti Tentu saja masalahnya Ya, masalahnya Apa itu masalah? Gitu ya Kenapa? Karena tadi Rumusan masalah menjadi inti Jadi, ada penelitian Kita membuat skripsi nih Teman-teman membuat skripsi Atau membuat tesis Nah, dalam skripsi atau tesis Oleh dosen Itu yang paling dilihat Pertama itu adalah Rumusan masalah Ya, ini rumusan masalahnya itu Sudah apa? Sudah benar atau belum? Ya, rumusan masalahnya itu Sudah umpamanya bisa dikatakan Sudah terukur atau belum? Ya, nah rumusan masalah itu Bisa nggak dilakukan penelitiannya? Atau jangan-jangan rumusannya itu Masih menggunakan kata-kata Yang tidak apa ya Yang tidak fokus Atau juga yang masih Dia itu general Masih umum Dan lain sebagainya Nah, sehingga Masalahnya hari ini adalah Apa itu masalah? Oke Pertama, saya ambil pendapat Dari Suharsi Meri Kunto Dalam bukunya Tahapan-tahapan penelitian Ya, beliau mengatakan Bahwa yang nanya masalah itu adalah Bagian dari kebutuhan Seseorang untuk dipecahkan Ya, Suharsi Meri Kunto mengatakan Bahwa yang namanya masalah itu adalah Sesuatu yang harus dipecahkan Yang dia merupakan kebutuhan Nah, berarti disini juga Suharsi Meri Kunto Bukan ke arah Apa? Istilah atau bukan ke arah Definisi atau pengertian Tetapi Hanya menyebutkan bahwa Masalah itu adalah Suatu kebutuhan Yang harus diselesaikan Ya kan? Masalah itu Sesuatu yang harus kita selesaikan Ya, jadi jangan Lari dari masalah Gitu ya Jangan lari dari masalah Gitu Jadi, masalah itu harus dipecahkan Kenapa? Penyebab orang mengadakan penelitian Adalah karena Ia ingin mendapatkan jawaban Dari Masalah yang dihadapi Ini masalahnya apa? Maka kemudian harus dihadapi Harus diselesaikan Nah, bedanya Kalau umpamanya Masalah sehari-hari itu Diselesaikan dengan Mungkin dengan musyawarah Dengan ketemu orang yang Ada masalah dengan kita Atau mungkin kita bisa Menyelesaikan Kalau itu masalah pribadi Dengan Apa? Dengan kekuatan Atau dengan motivasi Internal kita Nah, kalau masalah Dalam penelitian Maka dia harus dihadapi Dan diselesaikan Dengan apa? Dengan Metode ilmiah Dengan tahapan-tahapan Keilmuan Ya, contohnya Ketika saya ingin tahu Tentang kebijakan Dari BI Bank Indonesia Ya, dalam menghadapi Pandemi COVID-19 Ya, kalau kita ingin tahu Tentu saja Mungkin bisa lihat di internet Berarti itu caranya Tapi itu belum valid Gitu ya Kemudian saya mungkin Apa? Datang ke sana Observasi melihat saja Wah, itu juga belum selesai juga Kenapa? Karena cuman melihat Ya, nggak bisa ngapa-ngapain Maka berikutnya adalah Interview Wawancara Nah, wawancara sendiri Itu nanti akan apa? Akan belum tentu valid juga Kenapa? Karena yang ditanya Dia sudah expert belum Jangan-jangan yang ditanya Umpamanya hanya CS-nya saja Customer service-nya saja Atau mungkin bahwa bagian Perbankan Umpamnya divisi yang diperbankan Atau mungkin bagian Divisi moneter Ya, maka Kita harus di Oh, kebijakan Berarti minimal itu Yang paling tinggi Tentu saja Direktur dari BI Atau mungkin Manager kebijakan Yang ada di bawahnya Itu pun Nanti dalam kualitatif Kita mengenal Apa yang disebut dengan Triangulasi Tanya satu orang Kurang Tanya satu orang lagi Tanya satu orang lagi Metodenya Bisa Terstruktur Bisa semi terstruktur Bisa Tidak terstruktur Kemudian juga Ketika bertanya lagi Apa? Kita bisa menggunakan Triangulasi peneliti Atau pewawancara Berarti yang Kalau saya bertanya Kepada direkturnya Itu jawabannya A Kemudian bagaimana Kalau mamanya Ada orang lain Yang bertanya tentang Tema yang sama Ke direkturnya itu Apakah jawabannya A juga Kalau jawabannya A Ya, dengan Triangulasi peneliti Dengan beda peneliti Yang berbeda Oh, berarti datanya itu Sudah mendekati Valit Sudah mendekati apa Kebenaran yang sebenarnya Nah, itu ya Jadi Masalah yang dihadapi Dalam penelitian Baik skripsi Ataupun tesis Itu Harus diselesaikan Dengan tahapan-tahapan Metode ilmiah Oke Kemudian yang kedua Ada Sedarmayanti Dan juga Hidayat Keduanya Mendefinisikan bahwa Yang namanya Masalah itu adalah Peristiwa yang terjadi Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Sedangkan apa yang Sebuah permasalahan Adalah Suatu pembatasan Fokus perhatian Pada ruang lingkupnya Sampai menimbulkan Pertanyaan dalam diri Orang-orang yang Mencari permasalahan Ini Lebih melihat kepada Efek dari Masalah itu sendiri Jadi Masalah itu Kalau menurut Sedarmayanti Dan juga Hidayat Adalah apa Adalah fokus perhatian Jadi Nanti dalam kualitatif Syarat sebuah penelitian Dia itu harus fokus Ya Harus fokus Ya Di awalnya Tapi kemudian ketika Sampai di lapangan Bisa jadi Fokus itu akan bergeser Bahkan bisa jadi Akan berganti Contohnya Saya ingin tahu Tentang Bagaimana Sebenarnya Mu'amalah Ya Mu'amalah dalam artian Interaksi Interaksi Antara mahasiswa Dan mahasiswi Di Prodi kita Tentang Pas saya kesana ternyata, umpamanya ini ya, contoh gitu ya. Kan pas saya mau meneliti, jadi pertanyaannya adalah bagaimana interaksi, bahasa lainnya adalah muamalah, atau kita gabungkan bagaimana interaksi muamalah, mahasiswa dan mahasiswi program studi ekonomi syariah di UPNVJ. Ya, maka kemudian saya berpikir, oh pasti berbeda nih. Kenapa? Karena dia kan syariah gitu kan. Nah, kemudian ketika sampai di sana ternyata, oh ada beberapa yang, oh kayaknya sama aja. Pas saya teliti lagi penasaran, oh ternyata itu baru, itu semester satu. Itu semester satu yang baru masuk, sehingga kemudian belum mendapatkan sentuhan dari Ustadz Fatoni, dari Ustadz Ade juga gitu ya, sehingga mungkin belum terbiasa. Tapi ketika dia sudah masuk ke semester dua, semester tiga, oh sudah mulai bagus nih, umpamanya dia dari sisi pakaiannya mungkin, ya mungkin apa, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf tidak pakai selana jeans yang ketat lagi gitu ya. Ataupun kalau pakai selana jeans biasanya bajunya itu agak panjang ke bawah gitu kan. Yang pasti semuanya sudah pakai jilbab gitu ya. Nah, seperti itu berarti sederhana majidah hidup itu hanya melihat dari sisi perhatiannya. Fokusnya oke, saya hanya fokus kepada interaksi dari mahasiswa yang ada di prodi itu. Nah, ini menarik termasuk juga nanti kalau umpamanya kita mau riset di pasar gitu ya, atau mungkin juga nasabah perbankan, kemudian juga nanti mustahik juga, atau mungkin muzaki juga, atau mungkin juga di komunitas masyarakat ekonomi syariah, atau di tempat yang lainnya. Kenapa? Karena penelitian kita kualitatif, itu memang lebih kepada masyarakat, lebih kepada sesuatu yang tidak dibatasi oleh data-data statistik. Nah, termasuk jangan lupa kemarin dalam bidang atau dengan penelitian kualitatif ini, ya dalam ekonomi syariah yang khasnya, yang khasnya, yang tidak ada dalam ekonomi umum, itu adalah pendekatan normatif statistik. Pendekatan dari studi Al-Quran, dari studi hadis, dari studi kaedah fikiyah, dari studi fikimu amalah, sampai ke studi makos yudh syariah. Nah, contohnya, nah mungkin kalau di UPNVC itu mungkin nanti belum, apa, kalau umpamanya belum ada skripsi seperti itu, coba dikomunikasikan dengan sekretaris prodi atau dengan kaprodi. Misalnya, ada mahasiswa saya, menulis tesis, sangat sederhana sekali, itu judulnya adalah teori atau ekonomi dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau mamanya judul skripsi juga kadang jangan terlalu ini juga, jangan terlalu panjang gitu ya, kemudian juga tidak fokus gitu. Nah, itu juga tidak bagus juga. Nah, apa namanya, mahasiswa saya membuat sebuah penelitian yang disingkatkan tadinya cukup panjang sebenarnya itu. Tadinya itu judulnya adalah pemikiran ekonomi dan bisnis syariah pada, apa, yang ada di dalam Al-Quran gitu ya. Maka kemudian saya ini, apa, saya ganti, udahlah yang bikin yang apa, bikin yang sederhana saja gitu ya. Jadi, bagaimana Al-Quran, ya Al-Quran itu bisa dikatakan itu mencatat atau mengandung teori-teori dalam apa, berkaitan dengan ekonomi. Nah, ini juga penting juga, karena ini justru menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar bagi kita untuk, oh, ternyata studi atau penelitian ekonomi syariah itu ternyata ada yang berbeda. Kenapa? Karena dia bisa pendekatan, pendekatannya itu adalah tafsir maudui, di mana tadi peneliti itu ingin mengetahui sebenarnya Al-Quran sebagai perdoman hidup kita itu membahas tidak masalah ekonomi. Oh, ternyata salah satu jawaban sementaranya, oh, ada. Buktinya apa? Maksudnya di surat An-Nisa ayat ke-29, ya dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu memakan harta kalian dan juga harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis, kecuali dengan jalan perniagaan. Nah, dari sini berarti, oh, ada ternyata ayatnya. Ya, ada ayatnya yang berbicara tentang bisnis, berbicara tentang ekonomi. Ya, umpamanya, khut min amwalikim sodakotan. Ambilah dari harta mereka itu apa? Sodakot atau lebih tepatnya itu adalah zakat. Oh, ternyata Al-Quran juga berbicara juga tentang harta. Kita ingat bahwa yang namanya ilmu ekonomi dan juga ilmu ekonomi syariah, ya, pembahasan utamanya itu adalah tentang harta. Ya, bagaimana harta itu berpindah, bagaimana harta itu diperbanyak melalui investasi, bagaimana harta itu kemudian diputarkan, ya, diputarkan di seluruh manusia. Itu adalah harta. Sehingga kemudian istilah lain dalam ekonomi syariah ini untuk ekonomi itu adalah apa? Adalah mu'amalah al-maliyah atau mu'amalah yang sifatnya itu terkait dengan apa? Dengan harta. Oke, itu yang kedua. Kemudian juga bisa saya simpulkan bahwa yang namanya masalah itu apa? Masalah itu adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya, ya, dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Nah, definisi yang ketiga ini biasanya dia lebih cenderung kepada riset atau penelitian yang sifatnya kuantitatif. Nah, saat ini memang penelitian di bidang ekonomi itu memang masih banyak yang sifatnya itu kuantitatif. Ya, walaupun nanti ada beberapa yang ingin mengembalikan ilmu ekonomi itu ya kualitatif, tapi it's not problem, I think. Ya, nggak ada masalah. Karena baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, itu adalah hanya dilihat dari sisi datanya saja. Oke. Kemudian rumusan yang paling gampang dari saya ini, ya. Jadi nggak usah sulit-culit lah, gitu ya. Yang namanya masalah itu adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Ha, udah itu aja. Ya, ini dari saya, Abdurrahman Wisnok, gitu ya. Jadi masalah adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Ya, saya belum tahu tentang umpamanya bener nggak sih di UK itu, United Kingdom, ya. Di United Kingdom atau di mana di London itu, ternyata ekonomi syariah itu di sana banyak berkembang. Ya, itu kan berarti masalah, kita belum tahu. Ya, caranya gimana? Ya, tinggal baca di website, umpamanya, atau mungkin tanya teman yang tinggal di London, gitu ya. Atau mungkin juga kita bisa datang ke sana, gitu ya. Kalau perlu ya, yang membuat tadi, kalau dia ingin menjadi ilmu, berarti membuat riset di sana. Nah, berarti kita juga menemukan perbedaan antara tulisan yang sifatnya populer, seperti wartawan jurnalis dengan penelitian atau dengan tulisan yang sifatnya itu ilmiah. Seperti skripsi dan tesis. Jadi, skripsi dan tesis itu adalah laporan dari sebuah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Di dalamnya dirumuskan masalah. Masalah apa? Masalah adalah sesuatu yang belum Anda ketahui. Gampang, kan? Nggak usah ribet-ribet lagi. Jadi, kalau hari ini kita bicara tentang masalah, masalah itu apa ya? Masalah itu yang belum kita ketahui itu masalah, gitu ya. Tinggal nanti tipe masalahnya. Masalah cuma, saya nggak tahu nih bagaimana umpamanya keindahan Raja Ampat, gitu ya. Ya udah tinggal lihat di YouTube, gitu ya. Atau mungkin lihat di, umpamanya di foto-foto, gitu ya. Tapi ya itu kan cuma biasa, gitu. Masalah itu berarti nanti kita menyebutnya dengan istilah social problem. Hanya masalah sosial saja, bukan academic problem. Kalau academic problem, atau masalah akademik, itu adalah masalah yang untuk menjawabnya harus menggunakan tahapan-tahapan metode ilmiah. Oke. Setelah kita mengetahui masalah, maka ini yang disebut dengan perunusan masalah. Tadi sudah ada masalah, masalahnya sudah ditemukan. Oh, ternyata, kenapa perbankan syariah ini dia sulit berkembang? Ya, dalam artian itu, saya pernah mengatakan itu, perbankan syariah itu seperti bonsai. Tapi sepertinya sekarang sudah berubah, karena dengan munculnya BSI, dengan nilai kapital yang cukup besar, mereka bisa ekspansi pasar ke berbagai lini. Ya, kita lihat sekali sekarang, BSI itu sangat masif sekali untuk kampanye, dari mulai pembiayaan, kemudian juga funding-nya itu, saya lihat sendiri cukup luar biasa, gitu ya. Cukup banyak sekali, sehingga kemudian, kenapa nih? Atau mungkin kita ingin tahu, kira-kira ada nggak efek dari merger tiga bank itu, ya, terhadap perekonomian? Atau mungkin lebih detail lagi, terhadap UMKM? Oh, ternyata nggak ada, gitu ya. Kenapa? Karena bank itu dia lebih menyasar, kenapa dia ingin bank itu merger? Karena dengan modal besar, kemudian dia dengan kapital yang besar, maka mereka menyasar dari korporat, serta proyek-proyek dari pemerintah, empap banyak, gitu ya. Ya, itu bisa jadi juga, gitu ya. Itu sebagai sebuah hipotesa, gitu. Sementara nanti kalau untuk yang UMKM, kemudian juga microfinance, gitu ya, itu lebih banyak ke BMT, ke SPPS, atau mungkin BPRS, dan juga bank yang memang fokus di sana, gitu ya. Itu sebuah jawaban biasa, jawaban sementara. Jadi, kalau ada masalah, berarti kemudian dirumuskan. Apa itu perumusan masalah? Perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan juga pembatasan masalah. Nanti, kalau dalam sebuah skripsi atau tesis, itu biasanya ada pembatasan masalah. Namanya, saya ingin tahu tentang efek dari mergernya tiga bank ini menjadi BSI. Nah, itu kan masih umum, tuh. Kemudian saya batasi terhadap umpamanya asuransi syariah, umpamanya. Atau terhadap ASN, umpamanya pegerakan negeri sipil, umpamanya. Atau terhadap UMKM. Atau terhadap peta-peta map dari perbankan syariah di Indonesia. Jadi, nanti kalau umpamanya saya terbatasi, efek hadirnya bank syariah Indonesia terhadap perbankan syariah di Indonesia. Nah, kira-kira apa nih? Oh, mungkin apakah dia itu akan mengambil banyak pasar dari nasabah-nasabah bank syariah? Atau mungkin sebaliknya? Atau mungkin sebaliknya? Maka kemudian saya akan mencari data itu. Jadi, rumusannya adalah bagaimana efek hadirnya BSI terhadap perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini menarik sekali sebenarnya. Walaupun itu agak cukup berat untuk sebuah penelitian. Cukup berat dalam artian itu karena dia terkait dengan data-data yang harus betul valid. Berarti saya akan melihat bagaimana kapan BSI itu diresmikan. Berarti masih tahun ini ya. Dalam jangka waktu tiga bulan itu apakah ada perpindahan umpamanya rekening dari rekening BSI ke bank yang lainnya. Atau mungkin justru dia semakin besar karena terkumpul. Nah, bagaimana dengan biaya operasionalnya? Ini saya terinspirasi karena ada beberapa teman, saya sebutkan kalau dalam rana akademik boleh, tapi bukan promosi. Ternyata munculnya atau dengan berdirinya bank syariah Indonesia itu ternyata ada beberapa nasabah yang justru mengalihkan rekeningnya. Atau mungkin malah mereka lebih kemudian kembali kepada bank yang murni syariah pertama katanya. Dalam hal ini bank Mu'amalah. Jadi ada beberapa teman yang kerja di bank Mu'amalah. Mereka mengatakan munculnya BSI ini justru malah kami itu kewalahan untuk melayani nasabah baru. Jadi banyak uang yang kemudian beralih ke bank Mu'amalah. Nah, ini kan jadi satu, nanti menjadi satu background, menjadi satu latar belakang. Benar tidak bank besar ini BSI itu akan mencaplok dari mencaplok untuk bank-bank kecil yang lainnya melindas dan lain sebagainya. Atau mungkin malah justru orang itu lebih cenderung ke banyak alasan ya politik, ekonomi, usaha budaya dan sebagainya yang kemudian mempengaruhi. Sehingga ternyata tidak justru nasabah-nasabah dari perbankan yang kecil itu, bukan kecil ya, perbankan-perbankan yang tidak, bukan hasil merger itu, dia akan semakin loyal itu kalau perbankan. Kalau ekonomi ya lebih luas lagi gitu ya. Empamanya kalau kita lihat itu dari sisi makro sekarang kan lagi tren wakaf nih lagi tren wakaf. Nah, kira-kira prediksinya apakah wakaf ini ada masalah di dalamnya, dalam funding-nya, dalam pengumpulan dana-nya, atau mungkin dalam distribusinya, contohnya. Oh, ternyata hasil beberapa riset menunjukkan di jurnal itu bahwa permasalahan kenapa kemudian program wakaf itu, wakaf tunai ya, kita bicara wakaf tunai ya, kenapa kemudian wakaf tunai itu dia kurang berhasil, karena salah satunya itu adalah dari nazir, ya dari nazir atau pengolah wakaf yang masih belum futuristik atau belum memahami bagaimana investasi dari uang itu umpamanya, gitu ya. Berarti kita akan tahu bagaimana sebenarnya nazir itu mengelola wakaf uang. Kemudian belum lagi kalau kita bicara tentang pengelola wakaf uang yang di beberapa bank syariah itu. Nah, banyak sekali masalah, gitu ya. Banyak sekali masalah, tapi itu harus dirumuskan ya secara lebih rinci, kemudian juga identifikasinya jelas dan ada batasan masalah. Nah, ini biasanya memang masih teoritis sih, gitu ya. Tapi, tadi kalau contoh praktisnya berarti kalau saya ingin tahu bagaimana tadi pengaruhnya, pengaruh BSI berarti bagaimana pengaruh BSI terhadap perbankan syariah di Indonesia. Ya, lebih spesifik lagi terhadap umpamanya UMKM yang ada di Indonesia. Ya, kemudian juga yang kedua bahwa perumusan masalah dia harus memformulasikan atau merumuskan masalah penelitian ke dalam perumusan kalimat tanya. Nah, ini hampir ya 90% lebih kampus itu namanya perumusan masalah. Mudah-mudahan teman paham ya perumusan masalah itu. Perumusan masalah itu selalu menggunakan kata tanya. Padahal tidak, apa, bukan tabu juga ketika perumusan masalah itu bukan dalam bentuk pertanyaan. Tapi 90% lebih itu rata-rata ya pakai perumusan masalah. Perumusan masalah itu dengan pertanyaan. Nah, terkait dengan perumusan masalah, kita tahu bahwa dalam sistematika skripsi ataupun tesis, itu pertama itu diawali, jadi dalam sistematika penulisan skripsi dan tesis, itu diawali dengan apa, yaitu background atau latar belakang. Latar belakang itu menyajikan fakta dan juga data serta adanya berbagai ketimpangan, adanya berbagai gap, adanya berbagai permasalahan yang begitu banyak ya. Nah, karena begitu banyaknya, kemudian nanti biasanya diidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu berarti, oh ini ada masalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, identifikasi. Kemudian, karena nggak mungkinlah menyelesaikan semuanya, maka kemudian di perumusan masalah dan juga nanti kalau di kuantitatif itu biasanya ada pembatasan masalah. Rumusan masalah dan pembatasan masalah. Kalau pembatasan masalah itu dia ruang lingkupnya lebih spesifik, kalau rumusan masalah biasanya tadi dalam bentuk pertanyaan yang paling banyak itu 3, kalau untuk yang kualitatif. Standar itu sebenarnya 2 juga sudah cukup. Kalau 1 pun sebenarnya nggak ada masalah, boleh saja. Tapi, tidak umum kalau di Indonesia pengennya yang banyak, ya 2 lah kalau mau standar. Jadi, pertanyaan penelitiannya. Jadi, rumusan masalahnya itu 2. Karena apa? Karena gini, biasanya juga umpamanya saya ingin tahu tentang, umpamanya saya membuat sebuah riset penelitian analisis akad jual-beli kredit emas atau jual-beli kredit emas di bank A, umpamanya. Nah, nanti perspektifnya apakah usul fikir, apakah makosid, apakah masraha, apakah urof, atau mungkin fenomenologi, atau mungkin dengan pendekatan etnografi, atau tadi karena kita fokus kepada jual-beli kredit emas, maka itu bisa menjadi case study atau studi kasus. Tinggal kita nanti menganalisisnya mau pakai perspektif mana. Nah, ketika saya akan membuat sebuah penelitian di, tentang jual-beli emas secara kredit di bank A, maka pertanyaan pertama itu adalah bagaimana implementasi atau bagaimana praktik, ya, bagaimana praktik jual-beli kredit emas di bank A. Itu jual-beli ya, karena kredit itu jual-beli. Atau mungkin biasanya pakai kata-kata murobahah. Bagaimana praktik murobahah emas di bank A. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jual-beli emas tadi itu dalam perspektif usul fikir, dalam perspektif masraha, dalam perspektif makosid, atau mungkin fenomenologi, atau mungkin karena kita pakai etnografi, seperti apa sebenarnya makna dari jual-beli atau murobahah itu bagi bank dan juga bagi nasabah. kalau ada dua pertanyaan itu sebenarnya tadi bahwa pertanyaan pertama itu tidak perlu dituliskan. Kenapa? Karena nanti automatically secara otomatis dia akan dibahas bahkan bisa di kedua di kerangka teoritis atau kajian pustaka. satu pertanyaan saja yang akan diteliti itu adalah bagaimana murobah emas di bank A perspektif maslahha berarti kan satu pertanyaan itu saja tapi tadi memang di Indonesia ini belum umum belum biasa sehingga kemudian dibikin dua jangan satu masa satu jadi yaudah kita pakai yang umum saja yaitu standar pertanyaan dalam perumusan masalah itu adalah dua satu dan dua itu perumusan masalah pertanyaan lagi juga bagaimana cara kita mencari dan menentukan masalah tadi kan masalah kita yang masalah itu adalah masalah sesuatu yang belum kita ketahui kemudian kita batasi lagi karena ruang lingkupnya adalah masalah akademik atau akademik problem atau riset problem ya permasalahan yang ada dalam penelitian maka kemudian kita batasi berarti penelitian penelitian ya atau masalah-masalah dalam penelitian yang perlu atau yang jawabannya itu harus dilakukan dengan tahapan-tahapan metode ilmiah nah maka cara-mencaranya bagaimana dia bisa jadi dari mulai diri sendiri ya jadi umpamanya saya ingin tahu tentang sesuatu ya saya ingin tahu tentang sesuatu ya terlalu umum saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya uang uang digital atau mungkin implementasi dari blockchain ya dalam umpamanya keterbukaan informasi zakat atau keterbukaan informasi wakaf gitu ya atau saya ingin tahu sebenarnya bagaimana pendapat para ulama para sarjana muslim itu tentang digital money tentang uang digital nah maka kemudian ya berarti dari diri sendiri dulu tuh ya dari diri sendiri dulu maka kalau dari diri sendiri dulu sebaiknya ini juga saran untuk teman-teman semuanya ini mahasiswa kalau mau membuat sebuah penelitian baik skripsi ataupun tesis ya jadi kalau teman-teman di UPNVJ ini mau buat skripsi maka sebaiknya cari masalah ya lebih tepatnya itu tema yang dekat dengan kita dan kita sukai ya jadi kalau anak muda sekarang itu apa riset itu temanya itu harus apa dengan nih Shin Chua gitu ya jadi jadi jangan aduh saya gak suka dengan ini saya gak suka bank lah gitu ya yaudah jangan meliti bank tapi kayaknya saya suka digital ini deh digital marketing gitu atau mungkin saya pengen tahu tentang apa finance technology deh saya pengen tahu tentang fintech yang syariah atau saya pengen tahu tentang karena mungkin dia soleh orangnya gitu ya dia pengen tahu tentang multi-level marketing itu boleh gak ya tapi udah lama banget gitu ya tapi banyak sekarang multi-level marketing MLM itu yang apa yang yang sifatnya itu dia baru gitu ya baru tetapi kemudian dia tidak jadi multi-levelnya itu MLMnya itu dia ditutupi dia disembunyikan contohnya kemarin ada tiktok cast gitu ya kemudian juga kemarin ya sempat menjadi kontroversi yang vtube gitu ya ya cuman nonton apa nonton video cuman 5 detik gitu ya dapet uang ternyata kajian saya menunjukkan bahwa ya itu dia sebenarnya hanya menutupi ya menutupi untuk ponzi scam yang dilaksanakan di perusahaan itu gitu ya fakta-faktanya sangat banyak sekali tetapi kemudian saya juga menulis di blog saya saya sangat miris sekali ini mahasiswa jangan sampai ini seperti ini sangat miris sekali ketika ada tadi contohnya kasus vtube itu ternyata beberapa orang karena kejahilannya karena mungkin dia tidak paham kemudian membolehkan ya ada juga nih apa ustad gitu ya yang ketika dia ditanya tetapi pertanyaannya itu tidak tidak komprehensif sehingga kemudian mengatakan ya boleh lah namanya kita cuman nonton apa video cuman 5 detik kemudian apa kita dibayar kan boleh betul kalau jauh banyak sampai itu saja boleh kita hanya nonton video iklan ya hanya 5 detik kemudian kita dibayar itu kita sampai disitu tuh boleh tapi kemudian ternyata vtube itu gak sampai disitu ya kenapa karena apa namanya anggota itu dia harus merekrut downlinenya harus merekrut orang lain yang kemudian orang lain itu dia ada dulu itu ada fast track lah kemudian sekarang ada vp nah itu dan lain sebagainya ternyata ujung-ujungnya juga ponzi skem juga skema ponzi juga gitu ya termasuk juga yang tiktok cash juga sama kemudian apalagi yang money game dan lain sebagainya nanti kalau mau pengen tahu tentang skema ponzi bisa lihat di youtube saya oke ya jadi masalah sesuatu yang kita kita minati kita sukai ya contohnya karena saya itu suka di S1 ketika S1 saya suka ilmu waris maka skripsi saya itu tentang ilmu waris gitu ya kemudian ketika kuliah S2 saya suka nulis buku kemudian juga ternyata para penulis ini kasian karena banyak buku bajakan mahasiswa banyak yang beli buku bajakan gitu ya tapi saya kemana beli online nih saya beli buku apa metode penelitian bisnis karya siapa Pak Prof. Sugiono nih ya ternyata pas dapet pantasan harganya murah banget ternyata dia bajakan gitu ya kemudian ada bukunya Pak ini juga ada bukunya Pak Henry Tanjung dia metodologi penelitian ekonomi syariah ya ternyata ini juga apa namanya pantasan murah banget pas sampai disini ternyata ini bajakan nah karena saya suka buku bukan sebagainya kemudian tesis saya itu tentang hak cipta ya jadi hak cipta penulisan buku dalam perspektif Islam dan juga hukum positif di Indonesia yang terakhir disertasi saya karena kemudian saya suka juga ngobrol dengan masyarakat saya suka tempat-tempat yang eksotik gitu ya saya suka sesuatu yang unik akhirnya saya pergi ke Baduy di Banten sana dan juga di Kampung Naga di Tasik Malaya meriset tentang bagaimana termasuk dalam bidang ekonomi juga ternyata salah satu temuan saya orang-orang Baduy itu mereka itu tidak apa di dalamnya di Baduy dalam itu mereka tidak boleh buka warung tidak boleh berdagang karena menurut mereka katanya kalau berdagang itu banyak apa ya banyak bohongnya katanya ya itu sebenarnya ada benarnya sedikit banyak salahnya juga ya biasa orang dagang itu ya modalnya aja kurang pak aduh gimana gitu yaudah jual modalnya pasti jual rugi kan gak mungkin gitu atau mungkin di supermarket itu bisa ada tulisan itu jual rugi gitu ya atau diskon 70% plus berapa 20% jadi 90% dong dia dapat apaan gitu ya nah itu karena harganya dinaikkan dulu itu juga kebohongan jadi memang banyak para pedagang itu yang bohong yang dusta sehingga kemudian tapi yang baik ada juga sehingga Rasulullah salam salam juga beliau pernah bersabda bahwa dikatakan apa jadi seorang pedagang yang dia itu sodik yang dia itu jujur kemudian amin bisa dipercaya maka ketika dia meninggal insyaallah akan bersama para sidikin ya para orang-orang yang dibenarkan para sahabat wa syuhada orang-orang yang mati syahid dan juga para nabi wah ini menunjukkan berarti teman-teman kalau pengen masuk surga ingin bersama nabi salah satunya adalah apa adalah dengan berdagang karena dagang itu ya sangat luar biasa gitu ya sangat luar biasa sekali ya dagang coba lihat sekarang itu hampir ya nanti perlu dipresentasi sebenarnya ini bisa menjadi bahan riset juga nih contohnya ketika saya sering buka apa Tokopedia kemudian Lazada kemudian Sopi itu banyak sekali terutama harga-harga yang murah itu itu antara apa foto yang disertakan dengan dengan barang aslinya itu berbeda nah ini sebenarnya masuk ke dalam tadlis ya masuk ke dalam tadlis ya kalau mamanya dia disatukan ya itu namanya Al-Ghish insyaallah udah belajar ya teman-teman semuanya di Fikih Mu'amalah tadlis itu adalah ya tadi saya kemarin beli apa tas ada di belakang tasnya itu harganya ya memang murah banget sih gitu ya ya cuman 50 ribu gitu 50 ribu ya 59 ribu ya nah ketika beli yaudahlah gak apa-apa lah cuman 59 ribu murah banget gitu kan kemarin juga mau beli lagi gambarnya bagus banget gitu ya tapi ternyata ya memang berbeda gambar dengan yang ada yang dikirim ke saya oke saya sudah ridho gitu ya kan harus antara dinalu saling ridho saling ridho oke gak apa-apa karena 59 ribu ya pantas lah kualitasnya begini tapi yang tidak ridho-nya yang salahnya adalah ketika pedagang itu masih mencantumkan gambar yang tidak sesuai dengan jualannya nah ini ya apalagi kalau gak ada tulisannya kadang ada yang ditulisain juga di bawah gambar tidak sesuai dengan apa dengan apa dengan apa barang aslinya itu masih mending sebenarnya walaupun tetap saja kalau menurut saya tidak boleh kalau mau lihat aslinya ya tinggal buka di komentar aja gitu tapi ada juga yang komentarnya kadang yang baik-baik saja karena mungkin teman-temannya oke balik lagi ke sini berarti yang kita sukai saya ingin fintech kayaknya tren juga nih atau mungkin saya pengen tentang digital money atau mungkin dari sisi payment-nya dari sisi pembayarannya sekarang kan banyak banget nih termasuk link aja itu sudah ada link aja syariah kemudian juga Tokopedia yang mereka juga membuat divisi untuk yang syariah ke depan itu akan banyak sekali muncul nah permasalahannya benar gak mereka seperti itu benar gak mereka memang betul-betul syariah itu menjadi bahan penelitian baru lagi contohnya kemarin saya dengan mahasiswa itu membawa penelitian tentang saya udah cerita ya tentang winning organizer atau mungkin kita juga bisa riset e-commerce syariah itu seperti apa sebenarnya apakah dia betul-betul syariah ya tinggal kita cari indikasinya tadi salah santunya berarti dia itu harus sodik harus jujur kalau yang namanya jujur berarti apa berarti dagangan atau potoknya itu sama ya dengan barang yang dijualnya persis kemudian nanti amin al-amin ya dipercaya berarti dia harus punya memberikan kepada pembeli itu apa yang disebut dengan apa apa yang disebut dengan hak kulkiyar ya apa yaitu hak kulkiyar apa itu hak kulkiyar hak kulkiyar itu adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan perdagangan atau jual beli tadi saya beli tas nih kemudian pas sampai ke rumah ternyata tasnya itu bolong maka kemudian saya sebagai pembeli itu berhak untuk apa untuk mengembalikan ya itu disebut dengan apa kiyar aib ya aib aib itu artinya celah cacat karena ada cacatnya nah ternyata di beberapa negara Eropa Amerika dan juga yang lainnya mereka menerapkan apa yang disebut dengan garansi atau garansi nah garansi ini dalam misal menghakul kiyar sebagai bukti keterpercayaan ya kesikohan keterpercayaan seorang pedagang yang syariah oke ya kemudian yang kedua cara mencari ya masih banyak banget sebenarnya ini ya cara mencari menentukan masalah itu juga bisa juga dari dari orang lain biasanya ide pertama itu dari apa mahasiswa kemudian dikonsultasikan ke dosen atau seniornya nah itu bisa oh kamu menelitinya fokus ke sini aja gitu ya jangan jangan terlalu luas gitu contohnya ada teman ingin membuat sebuah penelitian tentang lagi-lagi itu tentang apa ya tentang wakaf tentang wakaf tapi wakafnya itu fokus kepada satu bisnis yang di bidang peternakan yang belum berjalan jadi ingin bahas tentang studi kelayakan bisnisnya kemudian studi apa lingkungannya sampai kepada bis sampai kepada keuntungan dan sebagainya maka saya katakan jangan terlalu luas gitu kalau bisnisnya itu belum berjalan ya bisnisnya belum berjalan ya sudah kita pakai gampang aja pakai BMC aja pakai bisnis model canvas aja gitu ya jadi lebih mudah dan kita bisa melihat bagaimana apakah bisnis ini itu profitable atau tidak walaupun nanti kalau ke bisnis itu sebenarnya di prodi di program studi manajemen dan bisnis syariah gitu ya di ekonomi biasanya lebih kepada ekonomi mikro dan juga makronya karena salah satu dari jurusan ini atau salah satu dari profesi yang akan dituju dari prodi ini itu adalah menjadi analis bidang ekonomi banyak banget lah gitu ya Mbak Manya tadi kan terkait sekarang apalagi nih terkait dengan pandemi ini ya saya sedang mengedit sebuah buku dari kementerian keuangan itu terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 khususnya untuk apa di bidang ekonomi ternyata disitu yang paling banyak mengalami dampak dari ekonomi itu kan harus dicari kemudian dampaknya itu berapa persen apakah UMKM itu dia mampu bertahan di tengah pandemi ini dan seterusnya oke itu cara mencari masalah mencari masalah itu sama juga dengan mencari tema skripsi nah balik lagi jadi kalau teman-teman pengen apa teman-teman ingin ingin mengetahui atau ingin membuat sebuah skripsi tapi bingung saya mau meneliti tentang apa ya aduh kayaknya udah dibahas deh banyak deh yaudah pertama tadi dengan sesuatu yang dekat dengan kita dan juga bisa dilaksanakan wah saya pengen penelitian tadi di UK ya di London gitu tapi kan dananya mungkin kurang gitu waktunya juga sekarang ini kan pandemi susah juga kemudian juga tenaganya belum lagi nanti kan must in English gitu kan harus bisa bahasa Inggris bahasa Inggrisnya belum bisa gimana mau riset di sana gitu kan gak mungkin gitu ya jadi yang juga terukur juga yang sangat memungkinkan ya kemudian kedua ide gagasan dari teman itu juga bisa jadi bahan untuk masalah dan juga bisa menjadi bahan tema untuk apa skripsi kita kemudian juga bisa juga menggunakan karya ilmiah ya ini mengukur masalah dengan kemanfaatan karya ilmiah tersebut itu bisa juga jadi kalau kita pengen cari tema yang lainnya apa ya tema yang menarik ya ya sudah dari literatur review nanti itu di biasanya di bab yang kedua apa itu literatur review literatur review itu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang memiliki kesamaan tema ya memiliki kesamaan tema penelitian tentang kebijakan pemerintah Indonesia itu di tahun 2019-2020 ya tentang UMKM atau tentang permodalan maka kemudian oh ternyata yang meneliti ini sudah banyak nih ya bukan hanya skripsi tesis saja tetapi juga peneliti-peneliti apa di beberapa lembaga itu juga ternyata banyak lakukan oke saya masuk ke dalam dulu sebentar karena di Bogor hujan ya baik kita lanjutkan lagi mohon maaf ya oke saya beralih tempat dulu nih karena di Bogor hujan baik terima kasih yang berikutnya yang berikutnya adalah ketika tadi bicara tentang sudah mencari masalah sumber masalah nah ini penting juga teman-teman semuanya jadi sumber masalah itu adalah bisa pengalaman dari pekerjaan profesi atau mungkin juga dalam metode penelitian atau metode ilmuksia biasanya kita mengenal ada deduksi dan juga induksi ya kalau deduksi itu biasanya dikuantitatif jadi masalahnya itu diletakkan di depan sementara kalau induksi itu masalahnya itu diletakkan di belakang ya masalahnya atau tema utamanya itu diletakkan di di belakang nah ini ini juga bisa menjadi apa bisa menjadi alternatif ya menjadi alternatif dalam sebuah penelitian oke teman-teman semuanya kita lanjutkan kembali nah termasuk juga tadi dari laporan penelitian itu dia masuk dalam literatur review dan juga kebijakan-kebijakan dari instansi dari pemerintah atau lembaga tertentu itu juga bisa menjadi sumber permasalahan contohnya ya kemarin kan pemerintah industri itu menetapkan atau ya menetapkan tentang undang-undang cipta kerja wah kan sempat rame itu jadi sebenarnya kayak gimana sih cipta kerja nah kita juga nggak bisa ngikutin apa hanya opini-opini yang berkembang kenapa? karena dengan pendekatan ilmiah kita akan tahu oh ternyata undang-undang cipta kerja ini banyak yang sifatnya itu istihadiyah gitu ya karena melihat mungkin ekonomi yang ada saat ini oke itu adalah sumber masalah faktor penentu dalam masalah yang dapat diteliti ini saya ambil dari Sukiyono dia mengatakan bahwa jadi masalah itu dia bisa diteliti ketika pertama peneliti harus sesuai dengan minat peneliti tadi saya makan ya jadi masalah ini memang bagus penting tapi tidak bisa diteliti kenapa? karena kasusnya tadi di London lah atau mungkin di apa namanya di Mekah kita pengen tahu efek dari pandemi ini terhadap masyarakat untuk umroh itu seperti apa gitu ya nah kalau kasusnya kalau di Saudi mereka masih pada umroh gak ya itu kan bisa memang itu masalah tapi kan itu yang gak bisa bukan tidak bisa artinya sulit untuk diteliti karena disana gitu kan nah yang kedua adalah penelitian dapat dilaksanakan ya tadi penelitian itu sudah dilaksanakan nanti pertimbangannya itu dari sisi dana gitu ya kemudian juga waktu kemudian juga tempat kemudian juga kemampuan dari peneliti itu sendiri ya nah faktor pendukung yang sifatnya itu dari luar dari peneliti itu tadi dari mulai umpamanya apa misalnya itu tersedianya data-data sehingga pertanyaan penelitian dapat dijawab gitu ya kemudian juga ada izin dari yang berwenang umpamanya kita mau tadi mau buat penelitian tentang analisis undang-undang cipta kerja tapi ternyata ketika ke DPR itu tidak disetujui ya nggak bisa berarti gitu ya atau mungkin kita mau ke mahkamah konstitusi kok mahkamah konstitusi sih iya jangan lupa mahkamah konstitusi juga mereka bicara tentang undang-undang yang sifatnya itu terkait dengan ekonomi dan bisnis termasuk ekonomi dan bisnis syariah gitu ya tapi pas izin kesalah ternyata tidak dikasih kenapa ya lagi pandemi gitu ya atau mungkin oh lagi tutup dulu nih bukan waktunya nanti waktunya biasa kalau di lembaga-lembaga resmi itu dia sudah ditentukan oke bulan ini sampai bulan ini untuk penelitian atau mungkin juga untuk magang dan seterusnya nah ini ini apa namanya faktor yang menentukannya kemudian jenis masalah kita masuk disini sudah hampir ini ya jenis masalah yang disebut dengan masalah atau problem ya problema untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena jadi masalah yang pertama itu adalah masalah yang dia itu hanya perlu dideskripsikan ya dideskripsikan dan deskripsi tahu ya deskripsi itu berarti dia hanya dinarasikan contohnya yang paling gampang kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM maka jawabannya pertanyaannya kan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM ya atau dalam melindungi UMKM atau dalam umpamanya mengembangkan gitu ya maka kemudian jawabannya ya dideskripsikan saja ya pemerintah ya atau upaya atau kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM diantaranya adalah dengan pertama membuat peraturan pemerintah atau undang-undang terkait dengan UMKM itu yang pertama ya kemudian yang kedua bisa juga pemerintah juga telah memberikan stimulus permodalan kepada UMKM nah itu kan berarti ada tambahannya lagi ya itu kalau deskriptif ya atau deskriptif ya narasi tapi ada juga yang historis wah ini menarik sekali nih saya karena saya suka sejarah gitu ya sejarah yang paling jauh umpamanya sebenarnya perekonomian pada masa kesultanan Banten itu kayak gimana sih wah terlalu jauh gitu ya terlalu jauh nah atau mungkin ekonomi ketika Indonesia itu awal merdeka itu seperti apa sih wah kenapa peneliti itu karena kita pernah ini pernah denger katanya ada dana revolusi yang sekian triliun punya Soekarno katanya kayaknya kalau yang mahasiswa mungkin mungkin ada yang pernah dengar mungkin atau ada yang tidak itu karena sudah lama kasus tapi kadang sering muncul lagi jadi sebenarnya apakah Indonesia itu ketika di awal merdeka itu dia kaya ada bantuan dari asing dan lain sebagainya sehingga kemudian ada dana revolusi nah itu dia kajiannya itu dengan pendekatan apa historis atau sejarah nah ada juga yang sifatnya itu filosofis nah filosofis itu bukan bukan filsafat yang diharamkan dalam Islam tetapi filosofis itu adalah pemikiran mendalam tadi contohnya ini biasanya lebih dekat kepada yang sudah kita pelajari kemarin yaitu pendekatan makos hidup syariah jadi kita ingin meneliti tentang tadi yang paling gampang itu digital money uang digital tapi perspektifnya itu filosofis jadi kenapa kan pertanyaan itu apakah penggunaan digital money itu dibolehkan dalam Islam bagaimana dasar pemikiran dari dibolehkannya digital money maka kemudian kita pelajari oh ternyata uang dalam Islam itu dulu dinar dengan dirham tetapi kemudian ada logam yang lainnya diperbolehkan juga waktu kemudian berlangsung waktu berikutnya berikutnya akhirnya uang menjadi fiat money menjadi uang kertas oh oleh para ulama Islam juga menerima uang kertas kalau tidak menerima berarti sekarang uang pakai kertas semuanya ya ada yang logam yang kertas nah kemudian sekarang berubah nih kalau ngomongin uang kertas itu sudah ketinggalan sekarang itu sudah uang itu sudah digital ya sudah cuma digit saja sehingga kemudian berarti gimana nih uang digital itu bisa diterima tidak ya nanti dengan pemikiran mendasar oh jawabannya ya bisa selama ada lembaga yang mempertanggungjawabkannya berarti dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang mengesahkan bahwa oh ada Indonesian digital money ya rupiah atau i rupiah berarti ya nanti ke depan ada i rupiah jadi kita bukan punya rupiah tapi punya adalah i rupiah nah itu bisa juga kemudian masalah juga itu bisa menjadi atau permasalahan juga itu bisa diambil dari problem ya membandingkan dua fenomena atau lebih ini biasanya pendekatannya adalah mukoron atau perbandingan perbandingan yang paling klasik tadi ada perbandingan fikir tentang zakat fitrah dengan uang antara madhab syafi'i dengan madhab hanafi ya kemudian juga dari sisi syirkah oh ternyata madhab syafi'i itu berpendapat syirkah itu hanya syirkah inan saja ya tidak ada syirkah wujuh tidak ada umpamanya lagi syirkah yang sifatnya itu apa kepercayaan gitu ya apalagi sekarang ada namanya syirkah musahamah atau musyarokah musahamah ya jadi syirkah dengan standar saham dari masing-masing peserta tanpa perlu bekerja nah ini juga masuk ke dalam perbandingan jadi peneliti itu mencari persamaan dan perbedaan dari suatu tema kemudian mencari arti atau manfaat dari adanya persamaan dan perbedaan tersebut dan yang terakhir ada problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau korelasi nah korelasi ini biasanya ya riset pada bidang apa pada bidang atau dengan pendekatan data kuantitatif tadi korelasi itu kan hubungan ya hubungan itu bisa positif bisa negatif gitu ya yang positif itu bisa umpamanya tadi apa pengaruh gitu ya kemudian juga kalau yang negatif itu apakah memang saling bertentangan dan lain sebagainya itu di kuantitatif nah termasuk terkait juga apa tadi ada yang korelasi itu ada dua ada yang korelasi sejajar ada yang sebab akibat ya contohnya kemampuan berbahasa Inggris dan kesetiaan ingatan wah ini terlalu umum kita ganti di mahasiswa kita ingin tahu pengaruh mahasiswa yang sering puasa Senin Kemis ya terhadap kecerdasannya wah berarti kita kumpulkan nih mahasiswa di Prodi Ekonomi Syariah UPNVJ ini ada berapa orang yang puasa Senin Kemis ya nah kemudian yang puasa Senin Kemis itu kemudian kita lihat apakah dia itu apa betul-betul ada pengaruhnya terhadap nilai karena nanti kecerdasan dengan pintar itu kan diukur yang paling gampang itu dengan nilai oh ternyata yang sering puasa Senin Kemis ternyata bagus nilainya gitu ya atau mungkin sekarang itu ada anaknya temen itu dia Hafid Al-Quran Hafidho gitu ya nah ketika Hafidho itu kemudian dia diterima di Fakultas Kesehatan di UI nah pertanyaannya berarti apakah ada korelasi ada hubungan antara kemampuan orang menghafal Al-Quran dengan kecerdasannya berarti nanti diteliti tuh orang-orang yang sudah Hafidho Al-Quran itu apakah dia cerdas juga gitu ya kalau memang iya ada berapa persen atau mungkin ada juga yang dia itu memang Hafidho Al-Quran itu mungkin kuat gitu tapi ketika mempelajari yang lainnya itu ternyata ada keterbatasan juga nah itu korelasi kalau sebab akibat ya umpamanya tadi umpamanya dari mulai kebijakan pemerintah terhadap UMKM ya itu kan apa sebab akibat kemudian juga tadi dari BSI kepada perbankan yang lainnya ada gak sebabnya sebabnya munculnya ini kemudian berakibat kepada ini kalau sekarang ya jelas sekali pandemi ini jelas sangat berpengaruh ya memiliki akibat pandemi ini kan sangat luar biasa sekali pada bidang ekonomi tapi perlu riset juga yang mendalam oke ini masalah kualitatif yang paling penting karena di tema kita itu masih bicara tentang metode penelitian kualitatif maka yang paling penting dalam masalah kualitatif itu dia harus fokus ya fokus itu berarti dia dibatasi masalahnya nah kenapa fokus karena menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan kita tahu bahwa dalam penelitian kualitatif itu dia itu apa dia itu ketika merumuskan masalah ya di proposal di awal ya itu nanti ketika sampai di lapangan bisa jadi atau di lapangan sudah sampai di tempat penelitian bisa jadi akan berubah kenapa karena itulah justru karakter dari kualitatif kalau kuantitatif rumusan masalah itu ditetapkan kemudian langsung membenarkan atau menyalahkan atau membuktikan lebih tepatnya membuktikan rumusan itu benar atau tidak nah itu kalau kuantitatif kalau kualitatif pertama dia itu dirumuskan ya dirumuskan nah setelah dirumuskan kemudian dia berangkat ya terjun ke tempat penelitian bisa jadi rumusannya itu akan berubah kenapa karena informan yang kita wawancara yang kita temui ternyata oh bukan begitu masalahnya pak atau bukan begitu masalahnya mas masalah disini itu adalah begini oh berarti dia bisa jadi fokusnya akan berubah ketika sampai di tempat penelitian kemudian juga fokus pada domain-domain tertentu artinya dia akan dibatasi kalau tadi digital money-nya itu dari madhab saja sudah oke atau mungkin ilmuwan kontemporer itu juga sudah membatasi juga kemudian juga menentangkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan IPTEC nah tadi karena ilmu atau karena metode ilmiah otomatis apa otomatis dia ya memang untuk mensupport untuk mengembangkan ilmu pengetahuan jadi bukan hanya yang tadi yang belum apa yang kita ketahui tapi tidak terkait dengan ilmu pengetahuan kemudian juga kalau menurut spreadly dalam buku beliau di penelitian etnografi dia menetapkan fokus berdasarkan masalah yang terkait dengan teori-teori yang ada nah ini yang belum banyak jadi gini dalam metode penelitian dengan data kualitatif itu permasalahan itu biasanya dirumuskan juga dari teori yang ada teori umpamanya terkait dengan kesejahteraan masyarakat karena ekonomi oh ternyata komponen-komponen dalam kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi umum itu dia tidak pernah menyentuh kesejahteraan spiritual ini yang paling penting atau mungkin dalam ini dalam hak-hak konsumen kita mengenal ada YLKI YSAN apa namanya untuk lembaga konsumen Indonesia ternyata dalam benak dari ekonomi umum itu yang namanya hak konsumen itu hanya hak yang terkait dengan apa dengan yang fisikal saja yang apa yang yang nampak saja ya teman-teman di APIC kami ada asosiasi pengajar dan peneliti hukum ekonomi syariah mereka memasukkan bahwa salah satu dari hak konsumen ekonomi banget ya salah satu dari hak konsumen itu adalah hak spiritual ya hak spiritual itu maksudnya adalah hak keagamaan dalam artian ketika seseorang itu menjual dan itu dia menjualnya di mayoritas muslim maka ya harus ada sertifikasi halalnya harus ditulis halal sebaliknya ada yang mengusulkan bahkan kalau dia itu memang mengandung unsur yang haram bahwanya di Dubai kita lihat itu maka supermarket itu ada yang memang disana itu menjual yang haram tetapi disitu dituliskan for non-muslim gitu ya atau kalau ada produk yang memang dia itu mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam sebutkan ini malah kadang ada sebaliknya belum tentu atau belum jelas kehalalannya sudah ditulis halal gitu ya nanti alasannya macam-macam lah gitu ya ada yang ngurus untuk sertifikasi halalnya susah gitu ya mahal dan lain sebagainya sehingga produk yang dia belum tentu halal gitu ya kemudian langsung diklaim oleh pedagangnya sendiri secara sepihak itu halal padahal belum tentu ini salah satu dari hak konsumen dalam ekonomi syariah halal dan toyib nah oke itu masalah kualitatif nah sehingga tadi saya katakan perubahan fokus ketika di lapangan dalam penelitian kualitatif itu sangat mungkin sekali ya bahkan disini ada tiga ya sangat mungkin dalam artian tetap mungkin bisa gitu ya tetap tidak berubah tadi karena memang sudah dari beberapa referensi oh ini masalahnya oke tetap bisa tapi bisa juga dia berkembang berkembang atau mengalami pergeseran bahkan bisa jadi berubah total ini dalam data-data penelitian yang sifatnya kualitatif dan biasanya itu dia kemasyarakatan ya kemasyarakatan atau risetnya itu biasanya people atau orang itu biasanya bajak sekali perkembangan dan juga perubahan nah ini yang paling penting terakhir hampir terakhir prinsip dalam perumusan masalah kualitatif itu adalah pertama apa prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar jadi teori grounded teorinya itu dia harus betul-betul dikuasai tapi ini biasanya di level master dengan apa doktoral PhD biasanya jadi dia harus teori ini teorinya apa gitu ya ketika tadi kita ngomongin tentang penggunaan atau implementasi digital money ya uang digital maka teorinya apa oh teorinya berarti tentang uang dalam Islam gitu ya uang dalam Islam itu seperti apa ya bentuknya itu atau bahannya itu apakah dia harus mutlak emas dengan perak ya atau mungkin logam yang lainnya atau mungkin malah bukan lagi fisik tetapi tadi digital nah itu teorinya kemudian yang kedua prinsip yang berkaitan dengan maksud dari perumusan masalah ini untuk menunjang upaya penemuan dan juga penyusunan teori substantif ingat ya saya ulang lagi nih ya jadi kalau kuantitatif dia berangkat dari teori yang sudah ada teori yang sudah ada itu dibuktikan ya dibuktikan oh ternyata ada teori mengatakan harga itu sangat berpengaruh terhadap apa namanya terhadap penjualan ya atau mungkin endorse itu ya dari artis dari token sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan penjualan ya atau mungkin kalau properti lokasi itu sangat berpengaruh terhadap apa lakunya properti tersebut ya atau mungkin bisa lokasi bisa harga bisa diskon atau mungkin bisa nama besar dari developer dan lain sebagainya gitu ya nah tadi jadi ada teori yang digunakan kemudian yang kedua yang berikutnya yang ketiga adalah prinsip dari hubungan faktor ini kalau biasanya kalau yang sifatnya itu antar faktor antar variable itu apakah dia memang memiliki hubungan itu seperti apa gitu ya kemudian juga fokus sebagai wahana membatasi studi jadi tadi fokusnya memang kita jadi nilai apa filosofinya itu adalah riset itu penelitian itu skripsi tesi dan juga disertasi itu seperti sumur tahu sumur ya kalau anak sekarang jangan-jangan nggak tahu sumur lagi ya tahunya keran gitu ya yaudah sumur itu apa ya sumur itu pokoknya tempat air lah gitu ya jadi dia itu kecil sempit gitu ya paling cuma satu meter kelilingnya tapi dia itu dalam ya berbeda dengan telaga ya atau mungkin berbeda dengan danau situ dan lain sebagainya danau situ itu ya tidak tidak seperti dalam apa namanya sumur pada beberapa kasus gitu ya kalau danau toba ya dalam lah gitu ya tapi dia itu luas jadi dia itu luas gitu tapi tidak terlalu dalam kalau sumur kecil sempit tapi dalam nah itu jadi dia ada batasan masalahnya ini dari sisi prinsipnya gue sama ini tidak perlu saya bacakan kemudian ini yang terakhir langkah perumusan masalah jadi kita udah tahu masalahnya kemudian dirumuskan bagaimana tadi pertama tentukan fokus penelitian fokus pada satu masalah saja kemudian cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut oke jadi fokus ini ternyata oh ada ada turunannya berarti nanti akan dibahas di di pembahasan saja kemudian faktor terkait dengan pengkajian tentang mana yang sangat menarik untuk ditelak kemudian ditetapkan mana yang mau dipilih jadi ketika ada banyak masalah satu dua tiga sampai lima masalah diidentifikasi kemudian ternyata ini kayaknya masalahnya gak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan masyarakat yaudah gak usah pilih cari yang dibutuhkan oleh masyarakat cari yang memang sangat urgen dan memiliki manfaat atau signifikasi penelitian yang besar atau yang yang banyak oke kemudian juga ada faktor fokusnya dan ini kesimpulan di pertemuan hari ini pas jam 12 nanti saya kasih waktu deh 15 menit untuk diskusi oke pertanyaan apa kesimpulan pada hari ini bahwa penelitian itu berangkat dari masalah karena yang namanya penelitian itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah ya masalah penelitian itu bisa adalah fondasi dalam melakukan penelitian ya tidak ada penelitian tanpa adanya masalah masalah itu dirumuskan dalam perumusan masalah yang bisa terukur terukur dan bisa dilaksanakan yang kedua perumusan masalah adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan jadi pertama itu latar belakang latar belakang itu banyak 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 oh ternyata teridentifikasi tau ya teridentifikasi banyak sekali masalah karena banyaknya masalah tidak mungkin diteliti semuanya maka kemudian ditentukan dengan pembatasan masalah dari 5 atau 10 kita ambil 3 saja atau mungkin tadi saya katakan kita ambil 2 saja maka itu di pembatasan masalah kemudian diterapkan dalam perumusan masalah atau pertanyaan penelitian tergantung nanti jadi mahasiswa itu harus wajib membaca buku perdoman penelitian di UPNVJ ini ya kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber untuk dapat menemukan masalah adalah dari diri sendiri dari orang lain dari karya ilmiah pengalaman deduksi dari teori maksudnya deduksi dari teori adalah ada teori A menyatakan bahwasannya umpamanya Islam sangat mendukung untuk kesejahteraan sosial itu teorinya nah kemudian apa bukti-buktinya apa faktanya di lapangan itu berarti deduksinya jadi teorinya itu dikedepankan baru mencari faktanya di lapangan kalau berbeda berarti itu ada masalah berarti dicari penelitiannya kemudian tadi juga ada selain deduksi juga laporan penelitian kebijakan dari pemerintah dari institusi dan lembaga dan sebagainya di organisasi kecil umpamanya di sebuah perusahaan itu juga sangat mungkin umpamanya ketika ada di beberapa kasus gitu ya agak terkait umpamanya sebuah perusahaan itu mewajibkan karyawannya itu untuk sholat berjamaah gitu ya khususnya nanti duhur atau mungkin bisa dengan asar duhur dengan asar duhur dengan asar pokoknya karyawan itu wajib untuk sholat berjamaah nah kemudian kita akan teliti nah kebijakan ini itu respon dari karyawan itu seperti apa kemudian ada gak pengaruhnya terhadap umpamanya kinerja gitu ya ada gak pengaruhnya terhadap loyalitas dan lain sebagainya gitu ya itu jadi dari sisi apa kebijakan dari institusi kalau negara karena ini prodinya ekonomi syariah ekonomi ya maka negara dengan kebijakan-kebijakan negara itu sangat mungkin sekali untuk menjadi bahan riset atau penelitian kita yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mendukung ya keterpilihan suatu masalah adalah penelita harus sesuai dengan minat peneliti ya jadi rumusan masalah kemudian juga skripsi tema skripsi yang akan kita tulis itu harus apa sesuai dengan minat peneliti ya jangan sampai terpaksa aduh kalau terpaksa gak enak banget sama juga kuliah nih kuliah jangan sampai dipaksa orang tua atau mungkin aduh tapi juga tapi juga kadang diri kita juga harus dipaksa juga gitu ya oke tadi kuliah jangan sampai dipaksa orang tua tapi kemudian kita tuh aduh mager gitu ya biasa anak muda sekarang gitu ya mager malas rebahan aja deh nah kadang-kadang diri kita itu harus dipaksa makanya ada jadwal oke jam 10.30 bahkan mungkin kita ada dari pagi ya di jam saya jam 10.30 atau 10.45 itu harus belajar ya paksa diri kita untuk belajar aduh ngantuk gimana dong gitu ya ya bikin umpamanya kopi lah minum kopi atau makan semilan atau apa gitu ya biar bisa fokus aduh gak bisa fokus gimana dong apa namanya ya buat gimana caranya biar fokus bisa baca lihat ininya atau mungkin lihat sambil lihat teman-temannya oh hadir semuanya nih dan lain sebagainya gitu ya nah itu memungkinkan jadi kadang kita juga harus harus dipaksa gitu ya nah kemudian jadi minat kemudian juga dapat dilaksanakan terkait dengan dana waktu tempat kemampuan kemudian juga penelitiannya itu kalau bisa ya bermanfaat untuk kita sendiri dan juga lebih bagus lagi untuk masyarakat secara umum perumusan masalah penelitian kualitatif melalui fokus bertujuan membatasi penelitian jadi kalau di kualitatif ini dia fokus ya di kualitatif juga fokus juga gitu ya dan mengidentifikasi data mana yang dibutuhkan kemudian prinsip dari rumusan ini adalah dia biasanya terkait dengan teori dasar ada teori kemudian juga rumusan masalahnya hubungan faktor membatasi studi ada kriteriannya inklusif atau eksklusif bentuk dan rumusan masalahnya posisi literatur review atau penelitian dan juga penggunaan bahasa dan yang terakhir langkah untuk merumuskan masalah kualitatif adalah fokus pada penelitian kemudian ya tentu saja dia menarik ya menarik untuk peneliti dan juga bagi masyarakat dan terkait atau kaitkan dengan fokus penelitian oke ini pembahasan kita hari ini dan saya berikan kesempatan untuk apa namanya bertanya kepada yang ingin bertanya ya kepada yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya dan kemudian nanti bisa saya jawab ya saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk bertanya dipersilahkan ada yang mau bertanya enggak kalau yang mau bertanya silahkan saya kopikan disini dulu oh ini ada yang bertanya pakai ini ya boleh lah enggak apa-apa boleh saja jadi yang bertanya di apa di 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 chat room dibolehkan tadi siapa ya yang bertanya ya atau sambil nunggu silahkan yang mau ini disuntah saya lihat di chat room dulu agak lupa nih chat roomnya di sebelah mana nih ya oke terima kasih ada di chat room pertanyaan dari siapa nih ya tadi tidak terbaca kayaknya saya harus baca di call message di call message ya oke sebentar oke mudah-mudahan masih terdengar ya suara saya jadi ada pertanyaan dari Rani ya dari Rani Ramadhani suara saya masih terdengar ya masih pak oke oke terima kasih jadi dari Rani Ramadhani pak izin bertanya untuk perumusan masalah sendiri bagaimana caranya ya biar tidak merumuskan masalah lewat jauh dari topik yang ada soalnya biasanya untuk menyusun perumusan masalah sering secara tidak sengaja keluar dari inti permasalahan baik terima kasih untuk Rani jadi bagaimana nih agar penelitian itu agar perumusan masalah itu tidak lari dari tema utama nah tentu saja yang paling penting itu adalah tadi temanya kita sudah tahu ya temanya berarti tema itu nanti bisa terwakili oleh judul skripsi ya nah dari judul skripsi itu kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah jadi saya yakin tidak terlalu jauh gitu ya tapi biasanya bukan jauh tapi terlalu umum terlalu general ini yang paling banyak terjadi ya jadi biasanya yang terjadi itu adalah mahasiswa itu pertama sebenarnya dari judul kalau judulnya dia sudah spesifik tinggal menurunkan di rumusan masalah cuman kadang tadi dari judulnya juga terlalu umum sehingga ketika dirumuskan masalah itu juga terlalu terlalu umum ya bukan jauh ya kalau jauh kayaknya gak mungkin gak mungkin terlalu jauh gitu ya nah terlalu umum jadi umpamanya gini saya mau buat sebuah penelitian tentang kebijakan presiden Indonesia di tahun 2014 sampai 2019 tentang ekonomi syariah gitu ya nah berarti kan pertanyaannya adalah karena itu juga sudah jelas jadi analisis kebijakan pemerintah RI ya mengenai ekonomi syariah di tahun 2014 sampai 2019 nah maka rumusan masalahnya otomatis ya kita hanya membatasi pada kebijakan ekonomi ya kebijakan ekonomi ekonomi nanti akan dibatasi tidak membahas tentang bisnis ya tapi ekonomi secara umum ya itu ekonomi tentang kesejahteraan kemudian tahunnya juga sudah jelas 2014 2019 sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah NKRI ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun 2019 sampai 2014 sampai ke 2019 jadi lihat saja di judulnya tapi judulnya itu harus sudah spesifik kalau judulnya itu umum bisa jadi ya apa pertanyaannya rumusan masalahnya itu jadi jadi umum jadi kemudian juga yang kedua ya dua saja ya yang kedua itu adalah ya memang masalah yang dirumusan itu memang satu saja spesifik clear jelas dan tidak multitapsir dan juga tidak mengambang ya tidak mengambang gitu ya kalau tadi kita ngomongin kita ngomongin kebijakan tapi pertanyaannya kebijakannya itu tahunnya tidak disebutkan ya itu berarti kan tahun sudah spesifik sekali tahun kemudian juga tempat ya kemudian fokus masalahnya nah itu jadi jadi apa jadi spesifik ya dari pertanyaan dan dia memang fokus di sana oke terima kasih untuk Rani sekarang kita kasih satu deh kalau gak ada apa yang mau bertanya gitu ya silahkan yang mau bertanya secara lisan jadi harus harus nanya nih silahkan saya apa yang bertanya pak ya silahkan siapa handil pak oke silahkan pertanyaannya kadang saya masih bingung cara buat latar belakang yang baik dan benar gitu pak oke itu caranya gimana tuh pak bikin latar belakang yang benar gitu pak pertanyaannya seperti itu pak terima kasih pak untuk disini disini namanya Muhammad gitu ya gak Muhammad aja lah lebih bebas ya terima kasih pertanyaannya Muhammad Fadil pak Fadil Fadil yaudah terima kasih ya untuk Fadil Muhammad Fadil jadi pertanyaannya itu bagaimana membuat sebuah rumus apa membuat latar belakang masalah nah sebenarnya gampang sekali gampang sekali ya jadi pertama adalah membuat outline dari latar belakang itu jadi kalau outline itu kadang hanya untuk buku untuk skripsi secara umum ya sistematika penulisan tapi kita bisa membuat dalam subtopik atau kita bisa membuat dalam latar belakang masalah yang akan kita tulis itu itu pertama itu pakai outline nah outline-nya tentu saja yang kalau penulis yang sudah profesional itu ya dia udah gak usah dituliskan lagi tapi kalau untuk kita yang lagi sedang belajar itu dituliskan saja jadi latar belakang oke nah latar belakang itu kalau secara teori saya mau pakai induksi induktif atau deduktif atau agak sulit ya deduktif ya maksudnya saya mau bicara tentang yang umum dulu atau yang khusus ya atau yang umum dulu atau yang khusus gitu ya kalau yang umum dulu berarti saya akan bicara secara umum kronologis tentang suatu masalah kemudian ditambahkan dengan fakta dan data data diambil dari umamanya lembaga-lembaga yang kredibel BI OJK kemudian juga mungkin apa asosiasi-asosiasi perdagangan bisnis ekonomi dan lain sebagainya ya dari DSN MUI kemudian juga dari aturan-aturan dari pemerintah datanya itu ada menyokong itu mendukung itu kemudian kita bandingkan kita bandingkan juga dengan pendapat-pendapat para ahli kemudian juga kita diskusikan lagi dengan pendapat kita dan pendapat orang yang mungkin agak sedikit berbeda opposite setelah itu baru ternyata memang ada masalah nih disini jadi dia dari umum dulu tapi ada juga yang dia langsung ke khusus dulu artinya langsung permasalahannya gitu ya permasalahannya nah saya balik tanya dulu deh biar lebih spesifik nanti kalau contohnya dari saya itu sering agak kurang nyambung kayak Fadhil kira-kira mau temanya tentang apa tema atau judulnya mungkin atau kalau perlu gitu nanti saya bisa arahkan kita bisa kasih contohnya gitu ya silahkan misalnya kayak gimana ya misalnya misalkan pengaruh misalkan pengaruh kemajuan perkembangan fintech terhadap perekonomian masyarakat muslim misalnya gitu oke terima kasih cukup jadi kita bicara tentang nanti bisa pengaruh bisa efek bisa akibat stimulus bisa juga gitu ya intinya adalah bagaimana kehadiran dari fintech fintech syariah bagaimana kehadiran dari fintech terhadap kemajuan atau terhadap kesejahteraan masyarakat saya kan sedikit jadi pertanyaan penelitiannya itu adalah bagaimana pengaruh fintech terhadap kesejahteraan masyarakat muslim kalau seperti itu berarti banyak cara untuk membuat sebuah penelitian atau membuat sebuah latar belakang pertama kita bisa awali dan ini yang paling mudah tentu saja bisa diawali dengan kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang sehingga kemudian masuk ke dalam ranah ekonomi dan bisnis sehingga kemudian muncullah e-commerce e-commerce muncul jual beli muncul di mana di internet kita sebut saja di online tapi kemudian muncul juga bukan hanya jual beli tetapi juga dari mulai pembiayaan kemudian juga ada funding juga kemudian di sana ada apa namanya tadi simpan pinjam bahkan pinjaman online nah sehingga muncul kemudian itu yang konvensional dulu setelah itu muncul juga dengan semangat ekonomi syariah yang sangat berkembang di seluruh dunia muncul juga finance teknologi dalam bentuk atau dalam format syariah nah kita sebutkan tahun sekian di tahun pertama ada dana syariah kemudian sekarang ada apalagi fintech syariah itu ada uang teman kemudian juga modal barang dan lain sebagainya sebutkan tuh data-datanya dari mana oh berarti kita bisa ngambil dari asosiasi fintech syariah indonesia kebetulan itu teman mahasiswa S2 malah itu ya jadi dia ketua asosiasi fintech syariah indonesia kita tanya ada berapa yang daftar disitu ada gak asosiasi lainnya atau mungkin yang di OJK yang di berarti kita ngambil data di OJK dari internetnya aja gak perlu datang ke OJK oh ternyata di OJK itu sudah terdaftar fintech syariah bidangnya ini data nah kemudian langsung ke identifikasi kehadiran dari fintech syariah di masyarakat ternyata menurut saya aja ya menurut Abdurrahman belum memberikan dampak yang signifikan gitu ya tetapi menurut kajian dari umpamanya Ahmad ternyata cukup sudah memberikan manfaat yang banyak terbukti dengan para pengguna fintech yang cukup banyak kalau tadi pelaku fintechnya sekarang pengguna fintechnya nah karena ada beberapa pendapat yang berbeda-beda dari mungkin dari OJKnya dari asosiasi dari tokoh tertentu dan lain sebagainya kemudian berarti ada satu masalah yang belum diselesaikan ya teridentifikasi permasalahan kira-kira apakah memang kehadiran fintech ini yang sudah hampir 10 tahun itu berpengaruh terhadap ini atau tidak terhadap kesejaan masyarakat atau tidak atau terhadap UMKM atau terhadap mungkin perilaku dari masyarakat gitu ya tadi kita kesejahteraan nah dari situ kemudian dari mulai perkembangan IT kemudian ada e-commerce kemudian juga berbagai transaksi di online kemudian muncul fintech ada lagi fintech syariah kemudian fintech syariah itu ternyata satu sisi itu apa namanya memberikan sudah memberikan banyak manfaat tapi di sisi lain itu belum terakses secara luas oleh masyarakat sehingga kemudian wah ini identifikasi masalahnya nih identifikasi masalah berarti banyak tuh dari mulai apakah fintech itu kesejahteraan baru pengaruh ke kesejahteraan ke UMKM ke mungkin juga nanti bisa jadi ke perbankan ada pengaruhnya juga gitu ya termasuk tadi ke kesejahteraan pembatasannya berarti rumusan masalahnya berarti bagaimana pengaruh perkembangan fintech atau bagaimana perkembangan fintech syariah terhadap kesejahteraan masyarakat nah masyarakat ini juga tadi terlalu umum masyarakat yang mana nih gitu ya masyarakat itu ya berapa tuh sekarang tuh ya 200 jutaan lebih Indonesia gak mungkin kecuali punya dana gitu ya oke dibatasi mempamanya Jabodetabek aduh luas juga pakai Jakarta gitu ya aduh luas juga deh udah yang paling yang ini aja Tangerang atau Bogor atau Bekasi gitu atau udah lah saya di komunitas aja deh di komunitas tertentu gitu mempamanya di anggota dari masyarakat ekonomi syariah atau MES atau mungkin mahasiswa gitu atau mungkin lingkungan tertentu gitu ya nah itu juga menarik kalau udah lingkungan tertentu itu bicara tentang populasi nanti kebicara tentang populasi kemudian bicara tentang sampling kemudian karena bicara tentang pengaruh biasanya itu dia masuk ke kuantitatif oke terima kasih untuk Muhammad Fadil dan udah 2021 ya saya pikir sudah cukup insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang Jazakumullahu Khayaran Alaihtimamikum